Oh, sekian Bukok-bukok Yuseo Tumaten Koromasayi Wabili Yusus Tumaten Bayai Imadidin Dalam hal kajian nasab Diakui sampai Abuya Syed Agir Sirot Menyatakan Kajian ilmiah Bayai Imadidin Susah Untuk ditangkap Dalam arti Kajiannya benar Dan yang menyatakan salah Susah untuk dicari delinnya Kami sebagai santri Yang jelas dalam kitab-kitab Dalam pondok-pondok pesantren Yang ala nahdlatil ulama Itu selalu diajarkan kitab wajib Yang namanya ta'limun mut'alim Sementara Mayoritas hampir 100% Ulama-ulama dulu Selalu husnudun Kepada Habib adalah Durya Rasulullah s.a.w. Dalam kitab ta'lim itu ada Bita'atimil ilmi wa ahlihi wa ta'atimil ustadi Wata'u irihi Sementara Kita Kalau Menyatakan Ba'alawi itu bukan nasab nabi Apakah kita tidak bertentangan Dengan husnudun Para guru-guru kita Sementara Dalam arti Lunsewu Ketika kita maksyiat Dalam arti Belum masuk kufur Tetapi ketika kita meninggalkan hormat Itu masuk dalam Kategori kufur Menurut ta'limun mut'alim Walaupun guru kita Tidak pernah mengajarkan Dalam arti Mewajibkan Tapi guru kita Ta'lim Sementara sentri itu Melihat Dalam Kitab Nahu Yang namanya Kalam Ada Kuluma Afada Apapun yang dilakukan Tanpa perkataan Walaupun gerak-geraknya Mata Kedip-kedipnya Mata Itu termasuk Dalam ketori Kalam Yang menganjurkan Kepada santri Untuk ta'lim husnudun Kepada Ba'lawi Lunsewu Nikumawan Sikap santri Harus bagaimana Sementara santri Nahdudun ulama Diajarkan Husnudun Kepada Gurunya Mata Yang Mensahikan Harus kitab Sezaman Berarti Yang membatalkan Harus kitab Sezaman Ini Nasab Balawi Tidak bisa Dibatalkan Oleh kitab Sezaman Kitab Sezaman Yang dimaksud Itu Zaman Ahmad Bin Isa Yang disebut Di dalam Kitab-kitab Nasab Punya Anaknya Tiga Yaitu Muhammad Ali Dan Hussein Tidak ada Nama Ubed Gak ada Kitab Sezaman Yang mengatakan Tidak ada Yang bernama Ubed Kenapa Karena memang Ubed ini Tidak pernah Disebutkan Orangnya itu Tidak pernah Muncul Namanya Bagaimana Tidak ada Namanya Kemudian Dibatalkan Kalau misalnya Ngakunya Pada saat itu Pada saat Ahmad Bin Isa Masih hidup Misalnya Orang ngaku Anaknya Ya bisa dibatalkan Ini Tidak ada Pengakuan Waktu itu Jadi Abad keempat Itu Tidak ada Pengakuan Ubed Sebagai Anaknya Ahmad Bin Isa Kenapa Tidak ada Yang beratalkan Karena memang Tidak ada Pada abad Kelima Keenam 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 Keedelapan Itu tidak ada Nama Ubed Nama Ubed itu Muncul Pada abad Sembilan Hijriah Pada abad Tidak percaya Tidak percaya Makanya Makanya Ketika disebutkan Ijmah Pada Jaman Syekh Yusuf An-Nabhani Abad ke-13 Itu tidak bisa disebut Ijmah Karena Ijmah itu Ada syaratnya Syarat Ijmah itu Sebelumnya Tidak boleh Ada perbedaan Pendapat Di dalam kitab Usulul fiqh Karya Abdul Wahab Khalaf Dikatakan Al-Ijmah Ijmah Kulli asrin Ida Lam Yataqaddam Aleyhil Khilaf Apabila Ada Khilaf Maka tidak bisa Itu disebut Ijmah Al-Ijmah Ijmah Syekh Ida Lam Yataqaddam Aleyhil Khilaf Ijmah itu Bisa dikatakan Sohi Kalau sebelumnya Tidak ada Perbedaan pendapat Sedangkan Nasab Ba'lawi Ini di abad 9 Aja Ketika mereka Mengaku Banyak ulama-ulama Ditarim Tidak mengakui Dari mana Saya tahunya Dari kitabnya Ba'lawi sendiri Yang beriwayatkan Adanya orang-orang Hasud Yang tidak Percaya Kepada Nasab dia Ya orang yang Tidak percaya Disebut aja Orang Hasud Padahal Dia yang Memang tahu Bahwa mereka ini Bukan turunan Nabi gitu Terus Apa ya Tes DNA harus Disatu Ini bukan kata saya loh Tes DNA ini Melalui Penelitian Para pakar Biologi Saya itu Hanya mengutip Dari paper-paper Para ahli biologi Bahwa Sudah Diadakan Tes DNA Seluruh dunia Mulai 2004 Itu sudah dimulai Proyeknya Kemudian 2010 Sampai terakhir Kemarin Itu belum Berubah Tidak Tidak ada Berubah Konsisten Dari sejak 2004an Sampai 2024 Sudah 20 tahun Tes DNA ini Dilakukan Ya tidak Berubah Sejak awal Bahwa J1 itu Orang Arab Bahwa G itu Orang Kaukasus O itu Adalah Orang Indonesia Garis laki Karena kan Keturunan Nabi itu Yang dimaksud Garis laki Kalau garis laki Hari ini Nabi Muhammad Orang Arab J1 Maka yang sekarang Ini Walaupun Adanya di Lampung Yang mengaku Keturunan Nabi Garis laki Laki Harus sama J1 nya Itu Sudah tidak Bisa lagi Untuk mengelak Dari sisi DNA itu Masa depan Itu Orang yang Mengaku Keturunan Nabi Tidak usah Dibahas Bahas Kitabnya Mana Tidak usah Dibahas Sejarahnya Bagaimana Dilihat Dari tes DNA nya Dulu Kalau tes DNA nya Sudah J1 Dia mengaku Turun Nabi Dari garis laki Maka baru Itu diteliti Dari ilmu Nasab Dan sejarahnya Kalau belum Apa-apa Tes DNA nya Sudah Gek Begitu Sudah disingkirin Tidak bakal Dibahas lagi Ngapain Ujung-ujungnya Pasti putus Atau ada Pemalsuah Itu Nah Tentang Nasab Wali Songo Kenapa Berpindah-pindah Yang minda-minda Itu bukan kita Baklawi Yang minda-minda Nasab Wali Songo Dalam kitab mereka Tahun 1960 Salim bin Jindan Menulis kita Bahwa Tentang Syekholil Bangkalan Saya melihat sendiri Manuskripnya Dari cucu Syekholil Bangkalan Tulisannya Tulisan Salim bin Jindan Dia mengurut Silsilahnya Syekholil Bangkalan Ke Wali Songo Kemudian Ke Baklawi Sementara Manuskrip-manuskrip Nusantara Yang telah Diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat Tahun 1919 Dari berbagai Manuskrip yang ada Tidak ada Itu Wali Songo Kedurunan Baklawi Silahkan Bukunya Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat Masih ada Di Tokopedia Namanya Itu Kritik Sejarah Banten Kritik Sejarah Banten Karya Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat Itu Dia meneliti Berbagai Macam Manuskrip Yang ada Dari Wali Songo Pada tahun 1919 Kemudian Dijadikan Desertasi Di Den Haag Belanda Kemudian Kita bisa Baca Terjemahnya Hari ini Dari Bahasa Belanda Tidak ada Satupun Dari Sebelas Riwayat Keturunan Jalur Wali Songo Yang ada Dicatat Oleh Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat Dari Tua Yang ada Di Nusantara Yang jalur Baklawi Jadi Tahun 1919 Saja Tidak ada Jalur Wali Songo Ke Baklawi Lalu Pada Jaman Apa namanya Ini Tahun 1960 Baru ada Manuskripnya Dari Tulisan Salim Bin Jindan Baklawi Ini dari Haba'in Nah Dikatakan Ada Manuskrip Negara Kertabumi Di Cirebon 1690 Abad 7 Abad 17 Berarti Ternyata Itu manusinya Palsu Manusih Palsu Yang juga Ditulis 1960 Kemudian Diatribusikan Bahwa Dicatat Atau Ditulis Tahun 1690 Padahal 1960 Dibalik Kertasnya Itu Kertas Yang Biasa Diproduksi Oleh Pabrik Indonesia 1960 Silahkan Cari Di internet Manuskrip Negara Kertabumi Palsu Itu ada Bagaimana Pilolog UI Sudah Mengadakan Pelitian Manuskrip Itu Palsu Disitu Ada Silsile Sunan Gunung Jati Sampai Ubedillah Ternyata Manuskrip Itu Palsu Pakainya Apa Itu Tulisannya Tulisan Jawa Kuno